Seluruh sekolah tingkat SMA-SMK dilarang menarik iuran kepada orang tua siswa dalam bentuk apapun. Terbasuk uang pakaian wajib seperti baju batik dan olahraga. Jika benar terbukti, kepala sekolah dipastikan akan dicopot dari jabatannya. Jelang masuknya siswa baru tingkat SMA-SMK sederajat, pemerintah terus mesosialisikan tidak adanya biaya dalam bentuk apapun. Termasuk uang seragam sekolah seperti pakaian batik dan pakaian olahraga. Bahkan tidak hanya itu saja, sekolah juga dilarang mengarahkan orang tua membuat ataupun membeli pakaian di toko, melainkan berdasarkan inisiatif dari orang tua itu sendiri. Sementara pihak sekolah hanya memperkenankan, memberikan contoh pakaian yang mesti dibuat atau dibeli orang tua tanpa harus mengarahkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Rita Hastirita, mengatakan pihaknya sejauh ini telah memberikan sosialisasi kepada seluruh sekolah untuk tidak menarik biaya apapun kepada orang tua siswa. Namun jika penarikan uang tersebut terjadi, Kepala Sekolah atau Satuan Pendidikan itu sudah terbit sebenarnya dari tanggal 31 Mei tahun 2022. Kami tegas, jika masih kami temukan Kepala Sekolah yang menjual seragam sekolah dan memaksa peserta didik untuk membeli di satu tempat atau mengarahkan di satu tempat, maka akan kami ganti Kepala Sekolahnya dan akan kami berikan sanksi. Kadis Dikbud, Kalimantan Barat, Rita Hastarita, meminta worker orang tua serta seluruh pihak melakukan pengawasan serta dapat melaporkan jika adanya sekolah menarik biaya sekolah. Ia menyebut larangan menarik biaya sekolah ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010, bahwa Satuan Pendidikan dilarang menjual sarana pendidikan keseksi. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.